dok saya pengen tanya dok, dokter percaya bahwa penyakit akibat sangket itu benar-benar ada? tidak dok, gimana? iya? tidak percaya? datang ke Ustadz, Ustadz pun juga gak ngerti medis sebenarnya kan? pertanyaan saya, datang kemana dulu nih triasenya? siapa dulu nih triasenya nih? iya, eh Ustadz orang sakit hati loh kalau dibilang, coba Ustadz Faizat ah itu kamu halu itu itu sakit hati oh iya oh nyatanya ngalami nyatanya ngalami tapi dokter maaf tidak punya kosa kata lain untuk melihat kasus ini kecuali kosa katanya apa? halu, tapi sakit hati sebelum saya mulai, saya disclaimer dulu ya ada tiga aja disclaimer saya karena ini gak banyak yang pertama, saya hari ini saya sendiri saya sendiri, saya berusaha membawa topik ya topik ini saya gak bahas tentang agama saya gak bahas tentang kitab suci saya percaya atas agama, kitab suci atau Tuhan yang saya pengen bahas disini adalah penyakit akibat sihir atau penyakit akibat santet atau penyakit akibat black magic itu yang kita akan bahas bertiga disini ya yang kedua kalian boleh hujar saya, boleh hina saya, boleh ejek saya tapi inilah cara saya belajar ya ini cara saya belajar, cara saya pengen tahu kalau kita pengen tahu kan kita bertanya supaya bisa dijelaskan dijelaskan, mengerti, baru percaya kayak gimana bisa lompat, dibanding menjadi percaya kan tentu kan kita mau belajar kalian boleh hina saya, tapi anggap saya saya bullying yang pengen belajar pengen tahu jadi kan kalau bully ini kan duduk masih kritis kan, pengen tahu kan dia gak tahu maka dia bertanya enggak apa aja saya bully lah pokoknya pengen bertanya dan yang ketiga kita sini sudah sepakat bahwa kita ngobrol secara terbuka kita menghilangkan semua status sosial kita dan senior junior karena kalau disini ada senior saya yang jauh banget nih bilang tua gitu dah senior secara ilmu siap ya tapi kita ngobrol lebih terbuka jadi ya dan hari ini spesial saya perkenalkan ada Pak Ustadz Muhammad Paisar seorang Ustadz yang mendalami ilmu sihir, ilmu santet atau ilmu magic lah kita ngomongin saya bukan penyihir disini juga ada saya dokter Richard Lee seorang medis yang sampai hari ini saya itu berusaha atau pengen percaya tentang dunia sihir atau dunia hitam tapi sampai sekarang saya belum percaya ini kalimatnya berbeda dengan saya tidak percaya tapi saya pengen percaya tapi sampai setitik ini saya belum percaya dan spesialnya di hari ini ada di tengah-tengah kita dokter Ustadz Sagiran yang dua-duanya nih Pak Ustadz iya secara medis juga dia dokter siap Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam oke supaya kita gak tegang ya yang tegang cukup yang pake gatot kaca bagi kalian semua ya hari ini gak ada gatot kaca ya yang apa ya yang lemah ya kalian cowok-cowok di luar sana karena boleh pake gatot kaca karena kalo pake gatot kaca itu kalian kuat stamina nya kuat tapi gak pake deg-degan saya gak percaya saya gak percaya belum dikirim oke kita pengen saya tertarik banget nih datang sampai saya datang ke Jogja datang ke rumah sakit Nuridaya tempat dokter Sagiran dok saya pengen tanya dok dokter percaya bahwa penyakit akibat santet itu benar-benar ada tidak loh gimana iya tidak percaya pada awalnya awalnya saya tidak percaya karena apa ya gak masuk akal itu saja oke tapi kemudian setelah ketemu kasus waktu itu terus saya mempertanyakan dua hal ini faktanya yang bener apa akal saya yang gak bener gitu karena tadi saya bilang gak masuk akal aduh ya kalo kisahnya mungkin Dr. Cakli Stasvajar sudah paham banyak tapi jujur waktu itu saya sangat berat untuk bisa percaya gitu oke tapi sekarang percaya sekarang percaya sekarang percaya bahwa penyakit akibat santen akibat drag magic itu ada ada pertanyaan saya Pak Ustaz siapa yang mendiagnosa penyakit tersebut seharusnya mendiagnosa begini jalan saya percaya dulu oke ini hormat saya kepada guru-guru saya ada Profesor Sunarto di Surabaya di UNER dan beberapa guru yang lain beliau punya nasihat begini karena Alhamdulillah saya seorang dokter libedah dan kemudian naik bedah konsultan artinya secara profesional ya katakanlah orang bisa menyebut ini paling tinggi gitu tapi nasihat beliau ciri orang ahli adalah ini mungkin teman-teman semua catat ya ciri orang ahli adalah tahu batas keahliannya dari situ saya sebentar ketika kemudian saya menangani banyak penyakit yang saya mampu melakukan penanganannya mulai dari diagnosis ya anamnesis pemeriksaan fisik pemeriksaan penunjang sampai penegaan diagnosis dan kemudian terapi seterusnya saya bisa ya itulah batas kebisaan saya tetapi kalau ada kasus yang mana di dalam lingkaran batas kebisaan saya dan umumnya tradisi medis kok tidak tertangani tidak tegak diagnosis cukuplah saya mengatakan oh berarti ada keahlian ada keilmuan yang di luar batas ini saya sepakat saya memilihkan pertanyaan saya siapa yang mendiagnosis hal tersebut apakah dokter ataukah perukia ataukah kita ngomongin ustad atau seperti menurut ustad begini sekarang kita yang penting kita tahu tadi tahu batas keahlian kita nah kalau ada kasus yang di luar batas keahlian kita tahu kemana kita merujuk kemana kita merujuk ya kalau di lingkungan medis kan sudah tidak ada wong kita misalnya yang sudah sampai mentok dokter spesialis konsultan ya kalau medis lingkaran medis sudah tidak mampu menangani ya berarti kita harus mengakui eksistensi profesi di luar medis itu siapa ya yang sekarang kita kenal ya ahli-ahli agama yang mendalami masalah itu oke menurut dokter sagiran yang mendiagnosa penyakit akibat sihir tersebut adalah ahli-ahli agama tersebut iya 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 setuju dengan statement tersebut betul setuju oke dok saya pengen tanya dok berarti kan yang membedakan kan ada dua penyakit tadi ya dan kita ada bahas pertama ya dokter yang kita akibat medis dan non medis kita ngomongnya penyakit akibat sihir black magic atau santai ya berarti yang mendiagnosa ini adalah eh ahli agama atau kita ngomongin ustad atau pebukir dan lain sebagainya ya pertanyaan saya gini eh kita datang ke ustad dulu atau datang ke dokter dulu untuk saya eh tidak menjadi persoalan ini ini pengen pemahaman saya saat ini ya tidak menjadi persoalan kemudian kepada siapa yang merasa sakit akan datang kemana dulu kenapa karena ah ini setelah saya belajar penyakit itu dalam bahasa manusia adalah gangguan fungsi organ dari kondisi normalnya atau gangguan susunan struktur dan seterusnya dari normalnya rupanya setelah saya melongok tadi di luar lingkaran begitu banyaknya gangguan gangguan eh katakanlah ini agentnya adalah makhluk halus gitu ya kalau di sebelah sini ya iya oh bukan di sebelah sini hahaha saya keser lagi hahaha hahaha jadi kalau di sebelah sini penyebabnya itu kalau di sebelah sini pasti akan dicari entah virus entah bakteri entah parasit entah eh ya gangguan molekul apa gangguan kromosom dan seterusnya nah rupa-rupanya gangguan terhadap kesehatan tubuh manusia yang disebabkan oleh eh golongan di sebelah sini ini bisa sama dan sebangun dengan gangguan yang terjadi di sini bisa sebagiannya bisa sama sekali berbeda oke saya paham arah pembicaraannya tapi fokus pertanyaan saya adalah jadi menurut dokter Sagiran kita kalau sakit pergi ke ahli agama atau ustaz terlebih dahulu karena kayak gini kalau misalnya kita sakit ustaz kalau misalnya kita datang sakit rumah sakit yang membedakan penyakit itu ada dokter krihase dokter krihase punya THT ini ini punya objim nih ini punya penyakit dalam tapi sebelumnya gini ya saya ngomong agak lebih cepat ini supaya suasana hidup ya suasana internet jadi bukan karena saya tidak menghargai senior-senior saya di sini ya jadi supaya kita ngobrolnya lebih asik aja karena kan kita disini sepakat ngobrol lebih intimit lebih deket ya gitu ya gini ustaz Faizan kalau kita datang ke rumah sakit ya kita itu ada yang namanya dokter krihase dokter krihase ini membeda-bedakan bahwa ini punya siapa datang nih keluhan seperti ini oh ini penyakit dalam nih oh kamu objim nih oh kamu kulit nih oh kamu dokter bedah nih oh kamu dokter ini nih jadi dia yang membedakan ya sehingga pasien tersebut menemukan dokter yang pas sesuai dengan penyakitnya dia ini kan simpelnya kayak gini kalau pertanyaan saya kan kalau misalnya ada orang yang sakit yang datang nih kalau datang ke dokter yang nggak mungkin dokter asum bilang wah ini sihir nih ya datang ke Ustaz Ustaz pun juga gak ngerti medis sebenarnya kan pertanyaan saya datang kemana dulu nih triasenya siapa dulu nih triasenya nih ya ya eh begini selalu sebenarnya setiap orang itu pasti akan protect untuk dirinya sebisa mungkin dia akan meminimalisir entah itu obat apalagi sampai harus operasi gitu ya sebetulnya dia kan melakukan self medication ya berusaha untuk sembuh dulu sendiri ini nah caranya minum apa minum apa digosok apa digosok apa artinya apa ini sudah apa namanya bawaannya manusia ya bawaannya kita untuk survive nah kalau kemudian dia pun akan merasa kok kayaknya saya ini ke dokter aja deh enak yuk sini akan ke dokter masing-masing atau dia merasa aduh kayaknya pak ustad kemarin pernah nerangkan air jam-jam ah sayang pak ustad minta air jam-jam ya suka-suka dia tapi yang penting dokternya bener ustadnya bener dokternya bener itu maksudnya ketika triase itu tadi itu saya bilang simptomnya ini kok aneh kok orangnya kejam tapi kok kemudian ada sakit pinjolan di kaki ada luka ini dari mana tetanus enggak ada nah kalau dokternya juga mulai bingung seperti kasus pasien soviati dari ceritanya juga bingung kan langsung dia kontak dok ini begini-begini nah dokternya yang pintar tadi yuk kita undang ustad oke karena gini-gini termasuk ustadnya ustadnya kalau datang wah aku kayak gitu ya mana saya bisa yuk kita ke rumah sakit wah indah sekali kalau sinergi ini kalau sinergi seperti itu pasti saya bisa membayangkan sebenarnya kalau di semua rumah sakit bisa seperti itu keren banget pasti sih baik di rumah sakit islam mau di rumah sakit katolik dibuat seperti itu kan ada beberapa sekarang memang rumah sakit islam ya memang ya begitu datang pun memang sudah kita doakan dari awal saya pun juga pernah masuk ke rumah sakit katolik dari awal sakit apapun itu ya kita doakan sampai pasturnya datang saya pikir itu indah banget yang fokus pertanyaan saya adalah ketika kita sakit datang nemuin siapa dulu nih kalau memang ada 2 penyakit yang kita katolik-katolikin tadi bener adanya nih kan selama ini cuma ada medis nih yang kedua non medis nah kan kita ini kan bingung nih kan tentu masyarakat yang nonton hari ini kan pengen dapet salah satu guideline dari obrolan kita juga dan supaya obrolan kita ini juga bermanfaat bagi orang di luar sana kalau sakit datang kemana dulu nih ya kan kalau memang ada yang non medis berarti kita datang ke pak ustad dulu atau datang ke pemuka agama dulu dia akan bilang oh ini medis nih kita ke dokter atau ini non medis nih biar saya aja ini yang ngobatin dokter saya kira setuju dengan statement tersebut hmm not really maksud saya semua orang yang mencari pengubatan sebetulnya berangkatnya dari keyakinannya di toh kita sebagai dokter juga trust misalnya kita inform concern itu jelas kan sejelas yes itu pasti dokter sagiran pasti kan kita percaya dan dokter juga kan kita mungkin tapi kan dari pandangan kita kita pun berusaha memberikan guideline juga kepada masyarakat menurut dokter kita pilihnya yang mana dulu nih yang bisa membedakan nih jadi ketika dia berangkat dari trust kemudian dia pun punya prior knowledge ya dia kayaknya ini olah ini panas biasa ya sudah ke dokter dari situ kita kan gak bisa memaksa siapapun bahkan saya menyatakan ini semua tolong dicatat ya pemirsa sekalian saya tidak dalam posisi ingin superior dari non medis tapi saya juga tidak ingin mohon maaf membiarkan sebesar profesi lain melakukan profesinya kita betul-betul gak tahu justru disinilah puncak keyakinan kita sebagai seorang yang mengaku punya agama punya Tuhan meskipun kita tidak sedang bicara agama dan Tuhan tapi kita kena punya keyakinan kita yakin Tuhan itu aktif berbuat sesuatu terhadap seluruh makhluk ini gitu saya pernah ketemu beberapa ya pastor gitu ya yang dalam suatu forum gitu yang beliau cerita bagaimana how to shrink the bum of tumor dengan doa luar biasa dan ternyata it works jadi bagaimana saya gak percaya gitu ya saya percaya itu bahkan kalau itu saya percaya murni karena kita sama-sama tahu bahwa psikologis itu nah padahal kita mau mengecilkan masa tumor itu wah setengah mati dengan keemoterapi dengan sinop tapi beliau cerita wah ini bisa seringkan wih oke gini gini dok dari segi manfaat dari segi semuanya saya tidak menafikan hal tersebut jadi saya ini gak kesana harap bicarakan saya ini adalah supaya segitu ini kita seolah-olah kalau kita ngomong penyakit itu ada dua loh ada medis dan non medis kalau kita sudah memunculkan statement itu apalagi ini kita adalah orang yang lebih dipercaya di masyarakat yang punya corong suara yang punya followers banyak punya subscriber dan ditonton orang ketika kita menyampaikan itu kan masuk di otak orang ada wih dok medis nih ada nih kayak gitu punya kan jadi kalau misalnya kita sakit kita pergi ke ustaz A ustaz B pastur A ustaz B tapi kan secara medis kan kita juga tahu bahwa ada beberapa penyakit yang pastinya mereka tidak mengerti pasti mereka tidak mengerti tidak paham sehingga akhirnya peluang salah jalan itu sangat sangat tinggi contoh ya dok saya bilang seperti ini di Indonesia penyakit jantung itu masih terlambat sekali untuk di tangan kenapa di Indonesia kalau misalnya ada yang susah nafas tiba-tiba mati gak sedarkan diri katanya apa ketenggoran kesabat padahal gangguan jantung gagal jantung yang kalau dibawa ke rumah sakit mungkin orang tersebut akan hidup tapi karena dibawa ke alternatif akhirnya meninggal beneran dok bahwa di Indonesia kasus gagal jantung itu banyak yang tidak diselamatkan oke sepakat dok saya kira dengan statement saya tersebut iya tinggal kita lihat data kalau memang kita mau bicara data tapi kalau kita mau bicara fakta fakta artinya yang sehari-hari ya karena saya terpapar oleh kasusnya tadi itu kasus gangguan medis itu bisa overlap dengan kasus gangguan medis terus onsetnya bisa medis dulu non medis numpang atau non medis dulu medis numpang itu bisa terjadi oke jadi kita gak kita sama-sama bukan otoritas untuk menentukan sebetulnya oke siapa yang bisa menentukan ini menjadi permasa yang menjadi saya pengen ada gait lah saya ini gak ngomongin rukia dan doanya ya sebenernya diskusi dong iya ini kita diskusi kah saya gak ngomongin rukianya baik dia sakit apapun itu sakit kepala sekalipun demem sekalipun di rukia itu aman sangat bagus dan saya seneng banget didoakan itu aman sangat bagus mau sakit medis atau non medis dua-duanya harus didoakan kan iya apakah sakit medis tidak didoakan Pak Ustaz iya didoakan doakan juga kan jadi gak jadi masalah cuma datang kemana terlebih dahulu iya menurut Ustaz Faisal jadi begini sebenernya yang disampaikan dokter saya kirain sudah jelas tadi ya tergantung penyakitnya itu seperti apa keparahannya ya kemudian kalau misal yang ditanya adalah kalau orang sakit datang kemana secara logis pasti akan datang ke dokter atau para ahli pengobatan kalau misal sakit selewo misalnya apakah kita harus mempertanyakan harus ke tukang pijat dulu atau ke dokter itu kan sebenernya hak dari masyarakat masing-masing gitu ya nah kalau misalnya soal non medis ini karena betul tadi yang disampaikan Ustaz Bersagiran dan sebenernya podcast yang lalu kita membahas kali ini dok cuma mungkin terlalu panjang lebar jadi gak ada inti permasalahan bahwa kasus non medis ini kadang-kadang dia ada dulu kemudian medis muncul penyakit medis yang muncul kadang ada bibit penyakit dulu dan dia numpang dan ini sebenernya dijelaskan dalam kitab suci di Al-Quran ya yang penyakit metafisik yang dia itu ada kemudian menimbulkan penyakit kalau dalam bahasa hadis namanya Ain Ain itu bisa memunculkan penyakit memunculkan penyakit sampai kronis tahapnya kemudian kalau gangguan jin biasa atau masih tahap sihir dia biasanya mencari bibit-bibit penyakit yang nanti akan dinaikkan ininya apanya levelnya jadi kalau ini saran saya ya selaku Rocky yang saya juga punya komunitas Arsadaya Daka disitu saya selalu selalu diskusi dok dengan teman saya dokter David tentang suatu penyakit ini menurut saya ada kasus metafisik tapi coba tolong dilihat medisnya kayak gimana jadi disitu kita saling mengkombinasikan dengan dua terapi yang enak kalau misalnya makanya sebisa mungkin bagi orang-orang yang membuka istilahnya layanan rukyah dia juga harus membekali dirinya dengan pengobatan yang lebih luas lagi oke itu kalau saran-saran saya selaku terapis rukyah maka karena kapasitas saya ini fokus dalam bidang rukyah dan penyakit-nyakit yang sifatnya metafisik saya kadang kombinasikan dengan teman saya itu oke saya apa tanyakan dan banyak dok rata-rata ini penemuan pribadi ya yang selama ini saya diskusikan dengan teman saya itu sahabat saya mas David orang-orang yang rata-rata itu kena sihir kenapa kebanyakan livernya bermasalah itu secara medisnya saya belum tahu apakah karena jam kerja liver itu jam 11 malam ke atas sehingga manusia yang kena sihir itu kan kadang-kadang insomnia dia nggak bisa tidur livernya rusak atau yang lainnya Allah Alhamdulillah hati-hati yang nggak bisa tidur ya karena rata-rata orang kena sihir tanda diantara tanda awalnya itu susah tidur mas suka makan hati makan hati jadi intinya kalau yang saya tangkap dari penjelasan Dr. Sagiran dan Dr. Kaiser itu tidak ada guideline mau kemana silahkan percaya sesuai dengan penyakit arah penyakitmu bisa ke medis ataupun ke pemuka agama seperti itu ya kalau sistem kesehatan JKN ya jelas dong harus ke dokter harus ke rumah sakit tapi sekarang rumah sakit dan dinak kesehatan sudah membuka namanya komplementer unit komplementer berharap berharap semua rumah sakit punya komplementer dan lengkap salah satunya adalah ini oke bagus sih sebenarnya kan kita kan mengobatin secara medis dan secara spiritual atau secara psikologis dan kita sama-sama tahu bahwa di kedokteran psikologis itu sama-sama penting sekali ya kan sama-sama penting sekali ada orang yang sakitnya biasa karena psikologisnya tertekan berat meninggal karena sakitnya biasa iya iya kan artinya kan psikologisnya kepenting ketika kita menyembuhkan dengan psikologis maka bagus atau saya kalau misalnya kita berobat ke sakit kita berobat ke rumah sakit atau mencari dokter lalu sambil dirukiah mungkin itu statement yang pas dokter Sakidan itu sudah tradisi kami di rumah sakit kami oke menurut dokter Sakidan setuju ya jadi kalau misalnya kita sakit kita datang ke dokter dulu cari medis sambil dirukiah iya setuju sepakat karena tentu kita obatin secara medis dulu ya oke saya pengen tanya dokter Sakidan ini penyakit akibat sihir kalau misalnya ada penyakit sihir ini penyakit akibat sihir black magic suntep apakah cuma ada di negara tak tentu aja dokter Sakidan soalnya ada apakah cuma ada di Indonesia negara-negara Asia terutama ya negara-negara Asia soalnya di beberapa negara lain itu nggak ada negara apa? negara Amerika di Europa Rusia yang komunis ada? beberapa negara nggak ada nggak diakui Amerika? tidak diakui saya ada itu sihir buku sihir kaum Gipsy dari Amerika tapi kan tidak diakui secara ininya tidak diakui oknum aja nggak ngakui tapi secara ininya ada? ada artinya ada karena itu nggak nggak ngenal negara mana negara mana tapi nggak ada negara-negara yang masif kepercayaan kita ngomongnya itu apa ya kepercayaannya itu lebih banyak lebih menyatu lah kayak misalnya kalau kita sakit kan di Indonesia masih banyak kan pergi ke alternatif ya kan kalau di luar negeri kan dokter Sakiran sendiri tahu lebih sedikit emang sakit ya perginya ke dokter ya karena kultur kehidupan kita bukan hanya medis bukan hanya kesehatan orang mau nanam dia aja sini kan kulturnya udah kultur mistis kan orang mau bangun rumah ngadep kemana udah mistis bener-bener juga ya orang mau kawin hari apa udah mistis dihitung dulu jadi ya wajar lah budaya ya membuat makin banyak ya tapi bukan artinya negara lain tidak ada ya ada pasti tetep ada di Aram pun di Aram ada juga di Aram di Mesir ya kan Ustadz Paisar kan belajar di Mesir ya ada ya oke dok kan tadi ada tadi kita nonton di podcast ya tadi kami podcast dengan dokter Sakiran dan Ustadz Paisar tentang pasiennya ini udah real masa saya sendiri didatangkan pasiennya ada ketemu 112 paku 18 118 paku ini saya ulang sedikit ya karena kalau kalian mau nonton detailnya saya pun tercengang-cengang silahkan nontonnya di podcastnya Pak Ustadz Paisar tapi ini real menurut dokter Sakiran ini penyakit akibat sandal ya seperti yang pertama saya saya nggak percaya awalnya tapi stepnya untuk saya percaya itu waduh dokter Sakiran sangat yakin ya yakin pertanyaan saya diagnosa apa yang dokter tulis untuk pasien tersebut diagnosa multiple abscess ecausa corpus allinum oke nggak ada bahasa spiritualnya disitu nggak ada karena saya dokter saya di rumah sakit saya mempertanggungjawabkan profesi saya padahal kan yang terjadi dari ceritanya itu kan ada unsur mistisnya dok kenapa nggak ditulis ke dalam diagnosanya diagnosa medis kan yang ada di ICD ya cuman itu nggak mengenal sihir itu saya tetep pakai ICD dong saya dokter saya dokter ya nanti ayam ketawa juga saya dokter ya jadi ICD 10 terus saya pakai multiple abscess ecausa corpus allinum disitu kan tidak dituntut corpus allinumnya dari mana ecausa lagi spiritual nggak ada saya pikir itu apa ya ecausa spiritual subscribe enggak ada ecaus aja corpus allinum tapi ini menurut saya sesuatu hal yang bagus tentu saja kenapa nggak kita tesiskan ini waktu itu kita bawa ke forum internasional saya siap siap silahkan mungkin kita bisa ayo ayo saya sponsor aja biar kalau dapat Nobel adalah nama saya juga ditulis ayo dan saya ada sumpah silahkan ini sponsorship dari siapa kan di UPM Universiti Putra Malaysia pernah ngundang saya atas pasien ini oke tapi kalau kalau itu benar kalau itu benar saya saya bukan tidak percaya saya bukan menolak tidak percaya saya berusaha percaya dan waktu saya lihat ya ini saya amazing sih menurut saya amazing dan kalau benar ini apa adanya kalau menurut saya ini harus kita bawa ke forum internasional untuk kita buka juga untuk kita siap siap mendukung wow saya betul-betul saya sediakan perangkat dan kita juga open jadi ibaratnya kita buka seperti ini dokter sagiran fatal purchase jadi dokter bagaimana dan kit ini baru pertanyaan dari saya dan begitu kita bawa ke forum internasional pertanyaannya akan jauh lebih tajam dari pertanyaan dan kita bongkar sama-sama ayo tapi ketika kita sudah sepakat oh iya ternyata bener kan lebih enak iya dan kita juga kan bisa bertanggung jawab secara moral dan spiritual saya cuma minta satu hal dok iya kan tadi kita bilang eh obat A menyembuhkan 90 pasien dari 100 oke obat B menyembuhkan 6 pasien kenapa medis mengatakan yang ini ilmiah dan dipakai yang ini dibuang terus masuk si obat B yang menyembuhkan 6 itu gak dianggap sama sekali gitu loh oke ini gak adil menurut koridor tadi orang ahli harus tahu batas keahlian dan mengakui bidang lain oke jadi maksud saya ketika simptom dikumpulkan sain dan simptom dikumpulkan menjadi sindrom itu tidak tegak ini maksud kita mengatakan tapi kan itu cara kita belajar bukan maksud saya untuk kasus-kasus yang kita justru gak bisa nangani begini terus teori gak sakit atau kita gak percaya omongan bidang lain kita harus percaya jadi contohnya kayak gini dok kalau menurut saya ini kayak gini pada waktu tahun sebelum masehi epilepsi itu sudah ada mungkin kalau dokter nonton podcast saya epilepsi itu belum ada dan pada waktu itu kita menganggapnya epilepsi itu adalah penyakit akibat sihir ya penyakit akibat black magic tapi kan ternyata tahun 1800an bayangkan ribuan tahun setelahnya baru diketahui dan tegak diagnosis secara mantap bahwa itu adalah epilepsi namanya ada juga ada yang ngomong gangguan jiwa itu juga penyakit yang ketemu juga kayak gitu dan dari berapa ribu tahun ini kan dilakukan sambil tegak diagnosis ini kan adalah dilakukan dengan namanya penelitian sehingga tegak nah bisa jadikan kasus supiyati ini kita jadikan bahan sebagai orang-orang yang berpendidikan kita susun dan akhirnya mungkin berapa puluh tahun lagi atau mungkin lebih singkat daripada ini mungkin kita bisa buat terobosan bahwa ternyata bener nih mungkin kita bisa buat satu cabang kedokteran lagi kedokteran secara agama kayak gitu punya ini kan suatu hal yang harus kita bangun bersama bukan hanya kita obrolin bisa wah kasih tahu mengsukasi tapi kita bikin secara legal guidelinenya nih setuju sehingga kalau misalnya memang ada sakit yang aneh seperti ini datangnya kesini nih setuju sehingga ini lebih enak kita ngomongin Pak Ustaz jadi sama seperti yang saya ngomongin dengan Pak Ustaz Pfizer kemarin dari mana sih Pak Ustaz Pfizer tahu ini dia penosa penyakit ini akibat segera kalaupun kita di kedokteran dari mana you tahu bahwa ini sakitnya TBC saya menemukan kuman TBC pada kulturnya HR ya ya kan kita kan seorang XA ya kan tentu kalau misalnya ini dokter seagiran bangun diterima di internasional di terima di medis akhirnya muncul di tegak kalau ditemukan 1 sampai 2 Pak misalnya bahwa ini adalah penyakit Blackmagic nih ke sini pengobatan ini kami sudah punya SGR scoring system berarti siap kita bawa ke internasional siap karena kalau tidak pakai scoring system orang liar jadinya ya harus saya nggak mau ini saya enak ngomong dengan dokter liar pas ya iya jangan liar kita mengakui tapi terus what next gitu kan jadi dokter Richard sudah sampaikan kisah epilasi yang tegaknya setelah sekian ribu tahun ini ini tidak masalah ini nanti mau diberi nama apa tapi fakta yang ada sekarang ini seperti itu ini real memang harus langsung langsung ayo disambut gitu loh sama kita harus adil dong ketika kita ketemu sama kan penemuan kunir asem penemuan herbal-herbal yang sekarang jadi ubat kita harus adil adil saya sepakat ada satu penyakit ketika umur 10 tahun dia kelihatan lebih tua akhirnya umur 20 tahun tuh kayak nenek-nenek umur 20 tahun kayak nenek 60 tahun nama penyakitnya progeria ya itu suatu penyakit yang aneh juga kita lihat tapi setelah diteliti itu namanya penyakit who knows nggak ada yang tahu kalau kita kumpulin ternyata yang seperti supiati bisa muntahin paku bisa dalamnya ada paku who knows we never know ya rupanya di Mesir ada satu disana ada satu kan muncul abis penelitian kan rupanya 1 dari 10 juta penduduk ada yang seperti ini punya muncul diagnosa baru muncul penyakit baru oh ternyata tubuh kita kalau zat besinya dikumpulin dan ditambah dengan ini lagi terbentuk paku ya kan who knows dulu juga epilepsi semuanya nuduh tapi ternyata 1800 tahun kemudian tegak satu termasuk merupiah bisa ngeluarnya paku yes itu kan sama dengan terapi musik yang bisa pain relief sampai nul yes tapi kan kita sebagai orang yang berpendidik apalagi sekolah berkali-kali tapi kan menyukai hal tersebut kita harus uji dong gak bisa kita ngomong hal itu berdasarkan cuma satu statement satu orang iya kan jadi kita sepakat sama-sama ya iya sepakat Ustaz Pfizer saya pengen tanya kalau benar ini ada 118 paku ini penyakit akibat black magic atau suntet kenapa harus paku kenapa enggak koin kenapa enggak kenapa enggak ban mobil kenapa enggak lato-lato wow karena mungkin itu adalah benda yang tajam ya membahayakan sebenarnya enggak enggak mesti paku dok enggak harus paku ya kadang beling kadang kawat itu yang di Kalimantan cuma mungkin harus ketemu dulu sama dokter sakit enggak perlu lah oh iya kalau ketemu sakit ya supiyati ada gulungan rambut ada benang bahkan ada foto yang keluar muntah ada pasien lain ada kaca ada batu ada ranting yang batu saya pernah nangani tuh pasien dari asib semuanya kita collect kalau muntah saya masih di make sense saya yang kalau paku pun kalau paku pun saya minta maaf tanpa bukan arti saya tidak percaya kalau tadi diceritain pada podcast itu saya melihatnya memang aneh sekali pada penyakitnya tapi kalau pasien datang dengan saya dok lihatnya ada concern ada paku-paku kayak gini punya saya kan bisa lihat mungkin ada jejas ya paku kan benda tajam tajam bisa dimasukkan tapi kalau di dalam sini ada lato-lato kan amazing kayak mana jangan masuk lato-lato dalam sini ya kan atau di dalam sini tuh ada ban mobil atau di sini tuh misalnya ada sesuatu yang gak bisa dimasukkan gitu tapi pada pasien tadi ada jejas ya ada yang berjejas ada yang berjejas ada yang tidak berjejas ada yang tidak berjejas ada yang tidak berjejas tapi paku itu it means nothing ya bukan artinya paku itu menggambarkan dunia lain gitu enggak saya selama ini gak pernah menemukannya maksudnya simbol-simbol dunia lain yang berkaitan dengan paku kenapa kok harus paku ataupun jarum karena ya itu bisa menyakiti dok oke bahkan kalau bisa mungkin pedang katana dimasukkan bukan pedang katana dimasukkan pedangnya sakabatonya kenshin himura atau gunainya naruto dari konoha kalau saya ingin di Jepang gak ada santut kali ya kalau di kota-kota lah kalau yang saya datang kesana ini koreksi saya kalau saya salah ya kalau di kota-kota seperti di Korea di Jepang negara-negara yang sudah maju mereka mempercayai ramalan tapi hanya untuk ya having fun and something tapi tidak dalam pengobatan kalau di Indonesia ini kan pengobatannya yang lebih kental kalau ramalannya lebih ke untuk entertainment ramalan itu di TV sorry reiki itu dari mana tapi itu saya masih bisa jelasin ya tapi itu kan istilahnya juga menggunakan bantuan energi alam menurut mereka ya saya masih bisa terlukiskan dalam keindikoan ya dalam rasionalitas saya pun masih bisa di di inikan masih bisa saya translate kan kayak gitu punya sebenarnya lukian pun bisa diterjemahkan saya tahu sangat bisa oh tapi maksudnya keperdukunannya ya ya perbuatan waktu kita mendoakan itu masih bisa menurut saya masih bisa di ilmiahkan dan saya yakin juga sering banget orang mengilmiahkan itu ya bahwa kalau misalnya kita psikologis bukan doa kita secara psikologisnya kita kuat maka kita akan lebih mudah sembuh kalau misalnya psikologis kita kuat perbaikan sel itu akan lebih cepat nah psikologis yang kuat ini kan bisa ditumbuhkan dengan kepercayaan misalnya sifat ikhlas berserah bersyukur saya boleh nambahkan boleh tapi ini saya bicara Quran ya siap jadi prinsip pengobatan sihir juga sebenarnya sudah disinyalir dalam Al-Quran bisa kita teliti diantara sekian banyaknya orang kena sihir pasti akan mengalami ketakutan dalam batinnya takut yang tidak jelas apa yang dia takut gelisah panik kenapa ya karena ini sudah budaya para penyihir menggunakan radiasi efek ketakutan itu karena ketika dia takut terteror mentalnya terintimidasi sihir mudah masuk itu dijelaskan di dalam surat Toha dalam Al-Quran fa'uja sabi nafsihi khifatam musha ful nara taqof inna keantelaan ketika dilemparkan penyihir penyihir-penyihir Fir'aun itu muncul rasa takut di hati Nabi Musa maka yang dilakukan Allah saat itu adalah menghilangkan rasa takutnya dimotivasi sisi psikologisnya Nabi Musa jangan takut kamu lebih mulia lebih tinggi daripada penyihir itu setelah dia hilang rasa takutnya solusi muncul lemparkan tongkat yang ada di tangan kananmu itu yang akan melahap tongkat-tongkat dan tali-tali penyihir Fir'aun nah ini bisa kita aplikasikan kepada seluruh korban-korban sihir yang ada bangun motivasinya jangan takut sihir itu lemah walaupun bisa masukin paku itu cuma untuk nakut-takuti oke gak perlu kita takut dan gak perlu penasaran kenapa paku harus bisa masuk ke situ oke karena kuasa Tuhan kuasa Allah lebih hebat daripada itu semua oke kita pendingin ini saya enggak apa-apa wujud saya ada informasi tapi ini dari dunia hitam wow apa itu pak siap 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 jadi gini di tengah-tengah sesi kami menangani pasien ibu Subiati itu karena viral waktu itu ya dan beliau memang betul-betul dalam kondisi menderita sekali ternyata memunculkan iba dari asosiasi paranormal di Iji Jateng asosiasi paranormal yang mohon maaf kebanyakan dari mereka kalau harus disebut ilmunya itu biasanya orang pakai kata hitam dan putih ya kan kebanyakan hitam kebanyakan tapi saya tidak bermaksud nge-blind dengan omongan saya itu jadi mohon maaf mendatangilah salah satu dari beliau itu kepada saya dokter saya kasihan sama ibu Subiati saya tahu pak dokter akan membantu izinkan saya juga membantu oh gimana caranya lamain oh apa diskusi jadi saya akan membantu dengan cara beri saya pakunya terus terus akan saya rumut ini dari mana siapa yang mengirim akan saya kembalikan biar tahu rasa dan seterusnya dan seterusnya saya sudah mulai tidak mendengarkan itu karena apa karena itu bukan tata cara yang saya yakini kebenarannya tapi dalam hal ini saya ketemu dokter Icahli ini informasi ini menjadi bukti bahwa dunia itu memang ada ada pelakunya ada ya yang menggunakan jasanya dan seterusnya ada asosiasinya ada asosiasinya begitu dok tapi yang kita tidak bisa percaya hanya berdasarkan kata-kata dia seperti itu lu kalau saya mengiapkan mungkin terjadi sesuatu mungkin kan lu iya lu sama dengan kalau ada pasien kamu tak ronsen tak sinar kemoterapi terapi 80% sembuh kan 80% kalau itu kan kita ngomongnya lu sama sama dia sudah sekian kali kasus itu artinya dokter Sagiran percaya ketika dokter Sagiran percaya bahwa mereka bisa ngembalikan iya sihir dengan sihir dia minta-minta dalam posisi dia mau membantu orang kasihan ini berarti ada orang yang memang bisa seperti itu superior atau punya kemampuan seperti itu jadi antara dukun satu dengan dukun yang lain itu kuat-kuatan khodam nah jin itu pelayannya itu yang lebih kuat jadi dia yang menang oke jadi makanya dalam agama tidak boleh lu punya backing ya lu punya siapa backing lu b**** nah lu nah kira-kira gitu maaf ya ini didik ya disini oke sama kehidupan itu terjadi kayak begitu boleh kita bicara tentang alam jin gak dong boleh segit aja ya boleh mereka itu sama kayak kita mereka punya mafia jadi ketika mereka itu mau ada pencembakan nama baik juga gak hahaha soalnya kalau ngomong mafia ini ada pencembakan nama baik saya punya kisah nanti 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 saya punya kisah mereka punya mafia mafian nanti nanti saya cerita Tapi ada ini juga pemilu Pemilu enggak Karena pemimpinnya Sampai kiamat nanti Iblis Mafia-mafia ini Kalau kita katakan namanya Ifrit Jin Ifrit Nah para penyihir Minta tolongnya ke Ifrit Jin yang levelnya tinggi Dia Punya mafia tersendiri Untuk menculik jin-jin yang enggak punya Kerjaan Untuk dipaksa masuk Dan menuntaskan misi sihir Bahkan ada yang diancam Kalau kamu enggak mau Ini anakmu, istrimu Disandra dan dibunuh Makanya kadang-kadang ada Dari kalangan jin yang terpaksa Melakukan itu dan nangis Main keluar, main bebas Betul kan? Saya belanja Saya enggak tahu Saya belum pernah menangani Salah satu ceritanya Supyati begitu Ketika kita menggali Kohon yang digambar dengan tangan kirinya Dan diwarf aku Itu diikat? Itu Supyati cerita Dia cuma anaknya gitu Anaknya sekarang disandra mau dibunuh Kalau bapaknya enggak mau Melaksanakan perintahnya itu Itu Supyati cerita Jadi yang kriminal bukan manusianya aja Eh sorry Yang kriminal bukan jin yang dikirim Manusianya itu sebenarnya seburuk-buruknya setan Setan manusia lebih jahat daripada setan jin Aku percaya banget itu sebenarnya Kalau itu aku betulin Karena kalau ada jin Dari mau pernah Karena kalau ada jin kumpul diantara kita Sebenarnya itu mau curhat juga di podcastnya Aku tuh mau protes katanya Aku tuh dikit-dikit Aku yang disalahin Bapak pengkosa anak katanya jin yang disalahin Padahal memang dia aja yang bajingan Katanya kan ada apa-apa kayak jin yang disalahin Ada orang duduk tiba-tiba meninggal Ketenggohan jin Padahal sakit jantung Aku salah terus Mereka itu punya alam tersendiri Tapi enggak banyak yang bisa punya kemampuan seperti tersebut ya Kemampuan apa? Mengendalikan jin Atau bisa minta dengan jin Oh itu tadi Di podcast pertama banget Waktu saya pakai sarung Sedikit banget ya Iya Sedikit dengan tingkat kekufuran yang tinggi Karena maaf ya Ini saya bocorkan Sedikit rahasia dari ilmu hitam Ada yang harus mencari darah bayi Dia harus ngorok itu bayi Langsung di tempat ritual itu Ada yang dengan maaf Harus berzina dengan makhromnya Zina dengan ibunya sendiri Anaknya sendiri Saudara kandungnya sendiri Bahkan maaf Harus berhubungan homoseksual Itu ada Yang syaratnya harus seperti itu Berarti sedikit banget Tentu Kalau sedikit banget Berarti manifestasi penyakitnya juga Harusnya enggak banyak Bukan artinya setiap kali Betulnya tanya kasus bu Subiati sedikit Ya sedikit harusnya ya Tapi jadi jangan Saya percaya Bahwa itu Ada bisa jadi ada Tapi sedikit sekali Sehingga Kalau tidak Tidak artinya datang 50 pasien sehari Ketemu satu aja harusnya tidak Kebanyakan dok Tapi kalau datang 50 pasien Setiap hari Ketemu lima atau ketemu sepuluh Kalau menurut saya Banyak orang tersebut Kebanyakan dok Justru bukan penyakit sihir Tapi Ain Ini yang paling banyak Oke Bukan sihir ya Bukan sihir Namanya Ain Memang sebelas-dua belas sama sihir Tapi efeknya ini jauh lebih parah dari sihir Karena dia enggak butuh ritual Dia bisa mengenai dari orang yang baik Kepada apa yang dikaguminya Secara spontan Dia ekspresikan dengan ucapan Dengan sentuhan Penyikapan Orang itu langsung jatuh Bahkan bisa langsung meninggal Itu namanya Ain Nah makanya kalau sihir-sihir kayak gitu Memang enggak sebanyak Kasus Ibu Sufiati Tingkat keparahannya juga berbeda-beda Tergantung ritualnya Sekuat apa dia melakukan ritual Dan penyembahan kepada setan Oke ini menarik sih Ibu Sufiati saya harap Nanti bisa kita bawa ke pokok Kita masuk Pasien yang parisisi sopagus itu Oke Mungkin kapan-kapan bisa kita temukan Saya masih pengen tetap lakukan scanning ya Iya sama sekarang Saya harusnya kan datang Beliau lagi sakit lagi Oke Nanti kita pengen cek cross-check ulang Pokoknya kita podcast terus lah pokoknya Jadi bestie gitu Tapi ada yang menarik nih ya Saya ketemu udah kemarin dengan Dr. Faisal Demenin beliau Rukia Sekali lagi saya enggak Saya setuju banget dengan Rukia apapun itu penyakitnya ya Anything penyakitnya saya percaya Cuma ada beberapa missing link yang tadi Saya kan cuma berusaha menyentuhkan missing link ini dong Jadi kan di masyarakat nih Kalau misalnya sakit Agak sedikit aneh dikit Atau kata tetangga aneh sedikit Perginya Rukia padahal Sebenernya Ya dia Rukia oke Tapi medis harus tetap jalan Kalau enggak enggak akan sembuh juga gitu Nah kemarin ada satu pasien yang menarik banget Itu pasien yang merasa kehilangan bayinya Banyak kasus seperti itu Kita anggap dulu yang kemarin itu Enggak ada pasiennya ya Karena kemarin kan salah nih Tapi saya pengen tanya Pak Ustadz Memang banyak kasus kehilangan bayi Kehilangan bayi dalam karakternya Banyak Banyak Ini menarik Apakah dimonopoli dan dibisniskan Tama pihak rumah sakit Ini kita ngomongkan sama-sama Saya tak percaya Pak Ustadz bilang banyak Masalahnya begitu saya baca di komen Banyak Nah Ada dokter Sakyat di sini Dokter Sakyat percaya Bayi ini saja yang bisa hilang Percaya Dan mungkin ini sekalian menjawab Tadi dokter Richard Mengatakan Kok enggak lato-lato Sudah bayi ini saja sudah Saya juga sudah pernah dapet kasus Tapi dok Bayi hilang Dokter Sakyat Saya enggak Sorry ya dokter Bagaimana dengan pseudociasis Karena dia sudah USG Sudah ada gestational product Bahkan sudah ada Apa namanya Ini core Ya ini Kardiopals Sudah ada Kemudian Berapa bulan lagi datang Karena dia enggak berkembang gitu Terus enggak ada Dan sama sekali tidak ada Kita melihat dari kacamata medis Itu mungkin pasien yang dokter lihat sendiri Tapi ini kejadiannya Kalau saya lihat di kolom komen Blok buka Ini cukup banyak orang yang membuat stigma Seperti itu Tapi menurut saya Dari komen-komen yang berbicara seperti itu Itu bukan kejadian yang Melintas di diri dia Kebanyakan itu tetangganya Kakaknya Orang lain Berdasarkan cerita orang lain Bukan berdasarkan Kalau kita dokter enak Yuk datang kasih USG ke gue Kita USG lagi hilang Kayak gitu punya kan Kita ada data nih Kalau satu lagi Masa cerita Ustaz Tetangga saya Hilang bayinya Masa kita langsung itu Jadikan data kan enggak bisa Kita mau ngasih seperti itu Ya enggak bisa Memang enggak bisa Tetapi juga dia tidak salah Kalau kemudian Jangan-jangan Karena kita itu 50-50 Untuk mengatakan tidak Dan iya itu Yes 50-50 Bisa jadi juga pseudosiasis kan Bisa Bisa mola Bisa alah Macem-macem lah Pseudosiasis itu adalah Pseudosiasis itu adalah Soalnya yang Merasa Merasa hamil Padahal tidak hamil Kok gembung gitu Iya Dia merasa hamil Dan memang itu bisa kejadian Muncul Sampai sembilan bulan Bisa Sampai sembilan bulan Bisa Itu Perut besar Seudosiasis itu tegak Ada diagnosisnya Dia merasa Memang perutnya besar Memang Asal-asal mual Muntah Kayak gitu punya Dia merasa hamil Tidak hamil Saya punya pengalaman pribadi Tolong di Ini ya Ini saya sendiri Ini saya sendiri Ini saya Yang ini bukan di Ya saya bilang Saya banyak belajar dari Kasus Kedua Ini lahir setelah Tiga kakaknya gugur Secara misterius Ini di usia 6 bulan 5-6 bulan lah Itu hilang Hilang atau keguguran Hilang Hilang Iya Karena waktu itu Kita datangkan ya Karena saya ada tim bidan Bidan itu sampai Dengan Apa namanya Metode beliau lah ya Metode kebidanan Ngecek bener-bener hilang Kosong Saya sampai Suruh mastikan Berkali-kali Saya suruh mastikan Karena kempes Kempes Nah Nyebelinya Ketika di usia ada Sampai akhirnya Kita dibilang halu Ada itu maksudnya apa nih? Ada jadinya Oh umur 6 bulannya ada? Iya Jadi tetap ada? Tetap ada Tapi habis itu kempes Hilang Dan hilangnya itu Gelembung ke bawah Habis itu bes Hilang Gak keluar? Gak keluar Dan ini pengalaman Yang pertama kali saya Apa namanya Rasakan Tapi USG-nya ada? Ada Ketika di USG Sekian hari Berikutnya Dalam kondisi yang memang Waktu itu masih gembung Mereka jadi Usahanya itu Supaya Orang yang mengeluhkan Dibilang halu sama-sama manusia Ini Seakan-akan penyakit itu Tidak ada Itu kehaluanmu saja Lecik banget Ya itu Lecik banget Akibat kita Ini dimasukkan gak ya Akibat kita itu Saya cut-cut orangnya saja Saya pip orangnya saja Oke Jadi itu tadi Disclaimer kita tadi Pokoknya Kita ini Punya batas kemampuan Kalau kita gak mampu Jangan kemudian Tidak mengakui Ada Eksistensi keahlian lain Sudah itu saja Ini nyatai Dan saya juga mengalami Saya Rukya Ya pastor gini Dokter Sagiran Kita ini berada di Negara Indonesia Dimana pendidikan Masyarakat kita ini Tidak merata Seperti di Jepang Dan di Seperti Korea Pak dokter Kita juga harus mengakui Sama-sama Kalau masyarakatnya Semuanya Pinter-pinter Sia enak Nanti kan kalau kita dengar Kayak gini Secara generalis Kayak gitu punya Nanti banyak orang yang Ini jadi merambah Ini gak usah Kita ambil efek negatifnya Kita ambil efek negatifnya Ketika kita ngobrol Aduh benar ada nih Bayi hilang Kayak gini punya Orang pasien yang Pinter-pinter Sia sis Akhirnya mengangkat Seperti ini Dan dukun-dukun Makin marah Efek negatif dari Orang kita bertiga Ini baik gak ditampilkan Gak masalah Gak masalah Gak masalah Makanya kita kan Berusaha luruskan Jadi Ada Tapi sistemnya yang bagaimana Kan kalau kita ngeliat ini kan Cukup banyak ini Apakah yakin Dokter Sagiran Semua komen yang ngomong banyak itu Kalau kita ngomong ada 100 komen 100-100nya itu Bukan pseudosiasis Apakah 100-100nya itu Kerenlah Diculikin Boleh kita adakan Penelitian Ya betul Kita harus riset Semua kan Basisnya riset Kalau dibilang 100-100nya Itu Jen Jelas mungkin Jelas tidak Tapi kalau Kemudian juga Jen gak ada Nol Juga gak Saya sepakat Ayo Jadi kita Kita reset Barang-barang Makanya begini Dokter Sagli Saya kepingin Ini sekaligus Menyambung Tentang Halayak Yang nanti akan Ya Entah menjadi follower Baik secara Online Ataupun Kemudian praktek Gitu ya Ini hati-hati Medis pun Kalau ada dokter Cerama Obatnya ini Kan tidak boleh Kemudian langsung Ditiru Ya Atau ada Seseorang yang praktek Entah dia itu Siapa Mungkin juga dokter Tapi Bukan keilmuannya Terus Melakukan Kan gak bisa Masalah kan Harus jeli dong Nah itu Sama dengan Ketika nanti Ada ustad Atau Kiai Atau siapa Yang berpraktek Mengatakan Saya bisa Mengembalikan Apa Hati-hati juga Mengembalikan bayi Mengembalikan bayi Hati-hati Jadi Harus terlihat Buka bajumu Buka celanamu Buat ulang gitu Iya Ini semua edukasi Makanya Iya Yang mau belajar Harus terus belajar Enggak Enggak boleh Potong-potong Karena apa Kalau tadi Dikatakan Oh bener ada Ya tapi Sebentar dulu Jangan bener ada Dan kemana Kalau sakit Kalau ngalami masalah Datangnya Tetap harus pakai Koridor Medis Jangan sampai Koridor yang lain Setiap namanya Pengembalian Kesehatan Yang namanya Institusi formalnya Adalah Medis Nah kemudian Hai Para-para Pelaku Layanan medis Ketahuliah Bahwa Diluar lingkaran medis Mungkin ada sesuatu Diluar dari kalian Pelajarin Itu mungkin Bijaksananya Iya Tapi Saya sepakat Bahwa Yang menentukan Bahwa bayi ini Hilang atau tidak Itu adalah medis Baik yang menentukan Bahwa bayi itu ada Baik menentukan Bahwa bayi itu hilang Adalah medis Bukan non medis Kalau menurut saya Ya karena Ada nih kejadian Dan kebetulan Di depan mata kita kemarin Pasien merasa Bayinya hilang Sampai pas saya lihat Ini kepala siapa Saya bilang Kalau ini hilang Ini kepala siapa Kan Itu bisa terjadi Ke pasien-pasien yang lain Yang merasa Bayinya hilang Diambil jin Gini loh Pertanyaannya Itu jenazahnya Jenazah bayi Ini gini Kalau saya itu Kita ngomong Kalau kayak ibu kemarin ya Yang kasus kemarin Itu pas aboksi Bisa jadi Beliau pada waktu Nggak sadar Ini bisa jadi ya Namanya kan bisa jadi Kemungkinan itu ada Bisa banyak Jelas kok WSG-nya ada Dokternya bilang Tidak ada lagi WSG-nya ada Tapi mungkin sudah meninggal Pada waktu di aboksi Mungkin si suaminya Ingin takut istrinya Sedih atau apa Berkata seperti itu Tapi efeknya Efeknya Efek secara psikologis Itu kan bisa Sampai Meletak di diri Pasien tersebut Kita ini Kalau digomongin ya Pak Rizad Saya lihat kamu ya Sepertinya kamu disantai Sepertinya kamu disantai Sepertinya terawang Itu tuh Bisa kemauan dipikiran loh Dokter Benar nggak sih Benar Itulah makanya Dalam Apa SOP Baik di ARSI Dan juga ARSI Daya Data Nggak boleh sembarangan Mengucapkan itu Itu orang yang jadi kepikiran Nggak boleh mengucapkan Apalagi kita harus lihat ya Kondisi psikologi seseorang Misalnya orangnya udah kelihatan Was-was tuh Dari cara ngomongnya udah kelihatan Itu jangan dikatakan Kamu kena sihir Kena apa Cukup kasih solusi saja Kita sebagai dokter aja Kadang-kadang melihat Sudah pasti mau meninggal Kita pakai bahasa yang lebih enak Supaya pasiennya Nggak Malah tahu Pasien takut tuh Justru lebih cepat Agin Harusnya Tapi kadang sebagian Ada yang nakut-nakuti Umurnu tinggal sekian hari lagi Makanya Makanya Saya berusaha Ini wahai praktisi medis Saya berusaha Untuk Membuat Ya kalau mau disebut guideline Ya boleh Tapi ini ya Baru preliminary lah Untuk melangkah ke sana Mendekatkan antara kita Yang tadi saya sebut SGR scoring system SGR itu Ya Inisial Saya kira Ya masuk Saya gak boleh ngiklan Saya gak ngiklan Tadi begini Teman-teman medis Ketika Teman-teman ini Menjumpai Sindrum yang Tidak tegak Pokoknya ada di 2-3 sistem lah Ya Intergumentum Ada seperti itu Kok gak cocok sama neuromuscular Sama gastrointestinal Sama urogenital Ini apa ini Ya sudah Tidak ada salahnya Teman-teman buka SGR scoring system Ditanya S itu sikap Ada sikap yang aneh gak Hari-hari Dengan keluarganya Dengan apa Oh aman S nya 0 Ada Kadang-kadang ngelamun 1 Oh itu sudah gak Menali siapa 2 Jadi masak 0, 1, 2 Itu sikap Iya Sikap Terus Ada gangguan Ibadah gak Semua orang kan Apapun agamanya Itu udah gak Pernah Ibadah 2 Ya kadang-kadang 1 Oh kalau ibadahnya Aman 0 Terus R Terus R ini yang paling penting R itu relasi Relasi Ditanya Pernah belajar ilmu-ilmu Punya jimat-jimat Di rumah ada apa Atau orang tuanya Atau Kalau itu Ditengah rai Oh itu memang Tukang itu 2 Enggak kok Cuma dulu 1 Oh enggak Saya masih Rata-rata yang Sudah dokter shopping Kesini Mesti A2 D2 R2 Terus Kenapa Saya menjadi yakin Dengan diagnosis Ini Ini nanti Diagnosisnya 2 Diagnosis medis Apa Ya apa yang ditemukan Sesuai dengan Symptom and Sign Terus ini Diagnosis spiritual Nah Terus Ibaratnya Orang Megakola Erang Orang Invaginasi Yakni Apa namanya Indususepsi Khusus Kan terapinya Diapain Terapinya kan Dikolatin lho Padahal Koloatin itu Diagnostik Tapi bisa untuk terapi Kita ruk Ya Bagi itu Di ruk Teriak Teriak Saya dimana ini Enggak S nya Dari 2 Jadi 1 Bahkan jadi 0 G nya Eh Belum selanjutnya Langsung Wah ini Wah Simatnya Jadi Rukiah itu Bisa menjadi penegak Diagnosis Sekali Oke Saya sepakat banget Kalau rukiahnya SGR Scoring System SGR SGR Scoring System Ya Atau mungkin Kalau lebih umum lagi Adalah apapun penyakitnya Doakan bersama Apapun Mau sakitnya Sakit paling ringan pun Kita doakan bersama Karena intinya itu Doakan bahwa Psikologis kita Akan jadi lebih kuat Lebih dekat dengan Tuhan juga Dan jauhkan sampai penyakit Benar ya Ya Tapi begini dong Kadang-kadang Doa itu Mohon maaf ya Kita mengenal sekali Bahwa unsur Ada 3 ya Unsur Siapa yang mendoa Yaitu Apa bacaannya Terus mungkin berkait Waktu Tempat Atau apapun Jadi Ini juga ada Ada menambah nilai Ada ininya Ada nanti ada SOP nya sendiri Tentu Dan kan Kadang-kadang pasien Itu belum diapapakan Ya Dia baru disentuh Apanya Itu juga Ngefek Kadang baru liat mentah Kadang baru liat mentah Makanya Semua akhirnya Ternyata Kalau kita memang Mau riset tadi Itu Mau mengangkat Ini serius Ada jalannya Ayo Baru itu Wah ilmunya juga Dibulai dari dokter Sagiran Kalau itu memang ada Ada yang datang Yang ke dokter Mana pun Gak sembuh Giliran ketemu dokter Dokter Sagiran Di penggangannya Sudah sembuh Itu memang Memang ada Memang Itu sugestis Itu psikologis Memang ada Itu memang jelas banget Dan berdoa Dengan Berdoa sendiri Didoakan orang Didatangkan Advisor Itu kan berbeda Memang rasanya Juga berbeda Doa di masjid Di gereja kan berbeda Tapi Kita balik lagi Ke bayi tadi Kalau bayi Kalau saya Saya masih gak percaya Saya masih gak percaya Bahwa bayi Karena bayi ini Wujudnya gede loh Bisa hilang Kenapa harus Kenapa harus janin Kalau memang si jin Itu sakti Kenapa gak Orang Di hilangin Oh ada Orang hilang Banyak kasus Di magelang Kita pernah Wawansara Oh iya Oh pantes 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 Kok utang Banyak yang hilang Kasus korupsi Hilang Ada istilah Di selong itu banyak Di desa-desa Tapi bukan Kalau kayak gini Kalau saya punya laptop Di sini Saya punya laptop Dan saya punya ipad Ipad saya hilang Pak Ustaz Padahal saya tahu di sini Jangan-jangan dicuri oleh jin Pak Ustaz Faisal Oh iya Enggak benar Kenapa Pak Ustaz gak percaya Kalau laptop Tapi percaya Kalau orang bisa hilang Kalau orang Sebadan badannya hilang Ya Sama laptop juga Sebadan badannya hilang Enggak maksudnya Orang sebadan badannya hilang Kemudian dia linglung Setelah Setelahnya Padahal dia normal Itu kegeser kok Dan benar-benar Kegeser ke dimensi lain Ini hilang ini Bukan hilang Bukan hilang Geser ke dimensi lain Bukan Saya bilang tadi Kalau bayi kan hilang Ini gak sementara Kerjanya kan hilang Seragar Seragar aganya pun Solnya pun fokusnya hilang Jadi kayak misalnya Dokter Richard Terus menghilang Selamanya gak ketemu lagi Boleh kita Bahas dari sisi agama Bisa gak? Bisa Bisa Ada deh Al-Mustadroknya Imam Hakim Di jalan Jadi jin itu Bukan hanya bisa menghilangkan Janin dalam kandungan Juga bisa menghilangkan Menghilangkan seorang-orangnya Berarti bisa menghilangkan Barang juga Barang juga bisa Bisa menghilangkan Kalau memang sesanti Itu kenapa gak gunung Dan negara Gunung bisa Kalau negara hilang Atau pulau hilang Kan sekitaran lebih Takjub Kenapa harus bayi Kenapa harus janin Saya punya Untuk apa? Gini Mungkin Logika medis Lebih enak Jadi Kita Makan obat Tertentu Gimana taunya Kita ini Obat ini Bakal ngefek ke liver Terus gak ngefek ke ginjal Terus gak ngefek ke otak Berpenelitian Ya sudah Jadi obat itu punya pakem Hei obat Bok kamu itu Ke jempol sana Kan gak bisa Itu aja Kita teliti aja Hei obat Ini loh yang sakit itu Dubur Bok kamu pergi ke dubur Gak bisa Kita Obat punya pakem Setelah kita teliti Oh tau Ada resektor Oh tau saya ada Dan seterusnya Kira-kira Begitulah Kita bisa Pelajari perilaku gin Dan mungkin juga Berubah juga Dari dulunya Sampai sekarang Tapi yang Pakem-pakem Ya kita masih bisa Pelajari Obat juga Dulu bisa ngefek Kalau sekarang gak Sama Bukan-bukan gini Dokter Saya ini Kalau misalnya Sebagai bule Misalnya saya ini Orang luar negeri Pertanyaan saya itu Kalau janin Kenapa harus janin Janin ini kan gak keliatan Kalau sesuatu Gak keliatan ini kan Ya masih banyak faktor Yang kita bisa pikirin Kasih ngomongnya kan Bisa pseudosiesis Bisa ini Kalau orang benar-benar hilang Tanpa disebab Begitu masuk kamar sana Hilang Kayak gitu selamanya Ya kan Kenapa gak orang Terus Kenapa kalau orang hilang Kita bilangnya Diculik atau dibunuh Bukan dimakan oleh jin Kenapa gak laptop Kenapa gak negara Kenapa gak pulau Kenapa kasus yang banyak Ini sesuatu hal yang Dijanin di dalam perut Gak bisa dilihat kan Yang kita tuh Mesti multitapsir Bisa jadi hias Bisa jadi no Tapi hiliran orang Kayak gitu Kita bilang Culik jin Oh gak mungkin lah Itu mah kabur Masa ada koruptor hilang Kita ngomongnya Keculik kan jin Ya kan Pencuri hilang Keculik jin itu Dengan polisi Peristiwa oleh koning Yang ada di cadas pangeran Semedang Yang katanya Diculik sama Siluman ular kuning Ternyata dia ke Istrinya yang dicerepon Nah Maka ini harus diteliti dok Cuma kita percaya Saya pribadi Percaya Jin bisa nyulik manusia Ke dimensinya Oke Karena dalam agama Dalam islam Ada hadisnya Untuk menahan Anak-anak Gak keluar rumah Saat maghrib Oke Karena di saat itu Jin nyulik Nyulik-nyulik manusia Oke Artinya gak semudah itu Kita ngomongin Bahwa jin itu Bisa Perlu riset Dan ada beberapa kasus Memang yang asli Nyasar ke alam sana Karena balik lagi Saya bilang Kalau dari bacokomen Yang bayinya hilang ini Seolah-olah Hal yang normal Pak Ustadz Kayak gitu punya Banyak kasusnya Kayak gitu punya Karena saya tidak Begitu Saya pengen tahu lah Pengen belajar Dan gak percaya itu Soalnya saya memberikan Pertanyaan tersebut Kayak gitu punya Kalau banyak Berarti orang lain Orang dewasa Juga bisa hilang banyak Kalau bayi aja bisa banyak Apalagi orang dewasa Bisa banyak Yang lain juga bisa Nggak logis saya Tapi kan Tadi kan sudah dikatakan Kita diskusikan Bahwa gak segampang Gak segampang itu Tapi juga tidak Sesulit itu Untuk percaya Karena artinya Tidak ada Karena satu kasus Itu terjadi Kita boleh kok percaya Oh iya dong Iya Satu aja itu Dari satu miliar Itu ada Dan Orang sakit hati Loh Kalau Kalau dibilang Coba Ustaz Faizat Oh itu kamu Halu itu Itu sakit hati Oh iya Oh nyatanya ngalami Nyatanya ngalami Tapi dokter maaf Tidak punya kosa kata lain Untuk melihat kasus ini Kecuali Kosa katanya apa? Halu Tapi sakit hati dia Oke Sepakat saya Sepakat saya Kita tidak boleh Tidak boleh Tidak percaya banget Tapi kita tidak boleh Juga menggampangkan Saya langsung kasih kata Kata fifty-fifty Tengah-tengah Biar kita adil Dari kemarin Kita ingatkan Kita dari pertengahan Saya Ini menarik ya Karena Saya itu ngobrol ya Ini saya bukan Tidak percaya teman-teman Saya ngomong Kalau ditanya dengan saya Black magic atau Sunset itu Percaya tongkat Jadi saya ngomong dengan Pak Ustaz Faizat Saya sekarang posisi Ngomong saya Tidak percaya Saya belajar untuk percaya Mungkin saya tidak percaya Karena saya tidak mengalaminya Dan gak usah ngalamin Gak usah Iya gak usah ngalamin Amin-amin Campang bayi Tapi karena saya gak ngalamin Makanya saya belum percaya Sama kayak Misalnya saya ngomong kayak gini lah Pasal pencembaraan sama bayi Itu adalah pasal karet Gak percaya kan Tapi karena saya ngalamin Saya jadi percaya Kayak gitu punya Nah bisa jadi juga Kalau misalnya itu Bayi saya yang hilang Saya jadi percaya Makanya kan saya duduk sini Belajar dengan teman-teman Semuanya yang ada di sini Oke terakhir nih Pak Ustaz Wah ini terakhir nih Saya pengen cerita Ini ceritanya Kalau gak tinggal beda Cerit sampein aja lah Tinggal potong Kalau gak suka Pak Ustaz Saya ini Akhir-akhir ini Pikir ya Saya ini sayang banget Dengan istri saya Saya ini sayang banget Dengan istri saya Makin sayang saya Dengan istri saya Terus akhir-akhir ini Saya jadi lebih nurut Dengan istri saya Jangan-jangan saya ini Dip**k oleh istri saya Pak Ustaz Coba Pak Ustaz periksa saya dulu Itu kena cing-cing Tapi beneran Saya nurut banget Dengan istri saya Dan saya sayang banget Apakah saya ini Dip**k oleh istri saya Ya kan ada istilah Yang nyata Oke Karena perhatiannya Karena kasih sayangnya Akhirnya jadi Suami itu Ya nurut Oke Oke bukan Karena dunia gaib Menurut Tertur gimana Apa menurut istrinya Tapi good banget Saya terakhir singkat aja Pak Ustaz dulu deh Pilih salah satu Rukiah atau rumah sakit Kalau saya Tergantung kasusnya Kalau saya Pertanyaan saya Simple Jawab cepat Rukiah Rukiah atau rumah sakit Kalau wujud fisik Rumah sakit Itu pertanyaan aneh Pasien sakit Rukiah atau rumah sakit Sakit kita tahu Kita sangat tahu ya Sakit itu Kalau wujud fisik Jelas wujud Rumah sakit Oke cukup Menurut saya Menurut saya Dua-duanya penting Dua-duanya penting Tapi kalau menurut saya Antara doa dan kerja Kerja Sambil berdoa Jadi kalau misalnya Ditanya dengan saya Rukiah atau rumah sakit Kalau rumah sakit Sambil di Rukiah Mungkin itu aja Rombokan kita Tapi saya dokter Sebelum kerja Saya berdoa Oh iya Kita kan sebelum kerja Berdoa Jadi Sambil ke rumah sakit Kita berdoa Atau kayak gitu kan Kita ke rumah sakit Lalu berdoa Atau kita berdoa Inilah Koin Bula balik Siap Thank you banget Makan bareng Thank you banget Sudah ada di podcast saya Saya minta maaf Kalau ada yang saya salah ngomong Saya salah penyampaian Atau ada gestur saya yang kurang Tapi Ini demis mata-mata Supaya Entertainnya lebih hidup Lebih santai Sehingga pesannya Bisa nyampe ke masyarakat Thank you so much Ustadz Faiza Dan Dr. Syagira Benar-benar memanfaat Untuk kalian semuanya Thank you Tanya 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 Dr. Richard Terima kasih